Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak kelas 4 Kita kali ini bertemu dengan Kemahamadian dalam materi apa ya? Ada yang tahu? Dalam materi struktur Pemuda Muhammadiyah dan Mars Pemuda Muhammadiyah Wah sudah siap ya Belajar untuk kali ini Kali ini sebelum memulai Bajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah kali ini kita akan belajar Tentang susunan pemuda Muhammadiyah Yang pertama ada pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Yang kedua pimpinan wilayah Ketiga pimpinan daerah Pimpinan cabang Dan yang terakhir pimpinan ranting Jadi yang pertama tertinggi ada pimpinan pusat Dan yang terendah ada pimpinan ranting Nah yang pertama ada pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah merupakan pimpinan tertinggi di pemuda Muhammadiyah Yang terdiri dari 13 orang yang ditetapkan oleh Muktamar Masa jabatannya berapa tahun? Masa jabatannya 4 tahun Nah pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah diwakili oleh ketua umum bersama sekretaris-sekretaris umum lainnya Sudah paham ya tentang pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Untuk selanjutnya akan beralih ke yang kedua Selanjutnya ada pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Nah pimpinan wilayah ini ada di bawah pimpinan pusat Pimpinan wilayah Muhammadiyah yaitu Memimpin dalam wilayahnya dan melaksanakan kewajiban dari pimpinan pusat untuk wilayahnya Terdiri dari berapa orang? Terdiri dari 11 orang yang ditetapkan oleh pimpinan pusat dan dipilih dalam musyawarah wilayah Masa jabatannya sama dengan pimpinan pusat Masa jabatan pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah adalah 4 tahun Nah ketua pimpinan wilayahnya dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh pimpinan pusat yang disahkan oleh musyawarah wilayah Nah disini paham ya tentang pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kemudian kita lanjut Di bawahnya ada pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah ini memimpin dalam daerahnya dan melaksanakan kewajiban dari pimpinan di atasnya Tadi di atasnya ada pimpinan wilayah dan pimpinan pusat ya Kemudian pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah terdiri dari 9 orang Yang ditetapkan oleh pimpinan wilayah dan dipilih dalam musyawarah daerah Masa jabatannya sama seperti pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Yaitu 4 tahun Ketua pimpinan daerah dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh pimpinan wilayah yang disahkan oleh musyawarah daerah Sampai disini paham ya tentang pimpinan daerah Kemudian selanjutnya di bawahnya ada pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pimpinan cabang disini memimpin dalam cabangnya yang melaksanakan kewajiban dari pimpinan di atasnya Terdiri dari 7 orang yang ditetapkan oleh pimpinan daerah dan dipilih dalam musyawarah cabang Masa jabatannya sama seperti pimpinan wilayah, pimpinan pusat dan pimpinan daerah yaitu 4 tahun Nah ketua pimpinan daerah dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh pimpinan daerah yang disahkan oleh musyawarah cabang Nah selanjutnya yang terakhir Yang terakhir adalah pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Pimpinan ranting memimpin dalam rantingnya dan melaksanakan kewajiban dari pimpinan di atasnya Terdiri dari 5 orang yang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang dipilih dalam musyawarah ranting Masa jabatannya sama semua yaitu 4 tahun Nah ketua pimpinan ranting dipilih langsung dan ditetapkan oleh pimpinan cabang yang disahkan melalui musyawarah ranting Nah untuk yang tertinggi tadi ada pimpinan pusat dan yang terendah ada pimpinan ranting Sudah paham ya semuanya tentang susunan pemuda Muhammadiyah Nah untuk kali ini kita akan beralih pada Mars Pemuda Muhammadiyah Untuk Mars Pemuda Muhammadiyah sebelum kita nyanyikan mari kita baca bersama lirik dari Mars Pemuda Muhammadiyah Nah jika sudah sekarang mari kita dengarkan lagu Mars Pemuda Muhammadiyah Kita dengarkan dengan seksama ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton